Cara meningkatkan omset toko bangunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Salam sejahtera dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin Amin Toko bangunan adalah usaha yang bisa dibilang tidak pernah ada matinya Selalu dibutuhkan tidak pandang musim dan bisa dikatakan semua orang itu membutuhkannya Dari kalangan menengah sampai kalangan menengah ke bawah atau kalangan ke atas Yaitu selalu membutuhkan apa yang ada di toko bangunan tersebut Nah jika di logika itu seharusnya toko bangunan itu menjadi usaha yang menguntungkan Dan menjanjikan Namun masih ada toko bangunan yang masih seret untuk perkembangannya Tidak untung malah buntung alias rugi Nah banyak faktor yang mempengaruhi Seperti ketatnya persaingan Daya beli masyarakat di sekitar bangunan Dan masih banyak faktor-faktor yang lainnya Bahkan mungkin faktor yang tidak Tidak pernah Anda fikirkan sebelumnya Seperti toko bangunan Anda itu disalahi orang Sehingga berakibat sepi sekali Terus kemungkinan Kemungkinan-kemungkinan tersebut itu bisa saja terjadi ya Di usaha toko bangunan Anda Nah dalam kesempatan kali ini Saya akan share Cara meningkatkan Cara meningkatkan omset Atau agar usaha toko bangunan Anda itu berkembang dengan pesat Gitu ya Nah namun sebelum itu Jika Anda belum subscribe channel ini Silahkan klik subscribe Like Dan share video ini Agar channel ini itu semakin berkembang Dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda Dan orang-orang di sekitar Anda Nah langsung saja Berikut ini adalah Cara meningkatkan omset toko bangunan Yang pertama itu adalah Bangun branding toko bangunan Anda Yaitu terserah Anda ya Mau branding seperti apa Entah branding murah Atau suka memberi bonus Atau membuat branding toko bangunan yang Yang hanya menjual barang berkualitas saja Dan yang mahal saja Atau sebaliknya Atau toko bangunan Anda Anda branding dengan menjual barang yang berkualitas pas-pasan Dan harga yang sangat murah Yaitu semua terserah Anda ya Fikirkan branding apa yang tepat untuk toko bangunan Anda Terus kemudian yang kedua itu adalah Bangun koneksi Bangun koneksi atau bekerja sama Dengan orang-orang yang sering membutuhkan bahan bangunan Seperti developer Terus kemudian tukang batu atau tukang bangunan Terus kemudian kontraktor Arsitek Dan lain sebagainya Terus kemudian yang ketiga itu adalah Tingkatkan kualitas toko bangunan Anda Mulai dari pelayanan karyawan Hingga kualitas barang yang Anda jual Yaitu Terus kemudian apa namanya Harganya yang murah Terus kualitas itu sangatlah penting ya Untuk saudaraku semua Terus kemudian yang keempat itu adalah Beri layanan tambahan Seperti pengantar gratis Atau garansi barang yang rusak Atau pelayanan tambahan-tambahan yang bisa Anda berikan Kepada si pembeli Terus kemudian adalah Yang kelima itu adalah Pilih karyawan yang tepat Yakni yang pandai berbicara Bernegosiasi Sekalipun di karyawan di toko Bangunan usaha Anda Itu berpenampilan yang menarik Yaitu tetaplah perlu Kan begitu ya Terus kemudian yang keenam itu adalah Lakukan usaha-usaha kecil Atau ya sederhana yang bisa Menunjang toko bangunan Anda Seperti Mendaftarkan tempat toko bangunan Anda di Google Map Daftarkan tempat toko Anda itu di Google Map Mengiklankan toko bangunan Anda di koran Atau radio Atau media sosial Dan usaha-usaha kecil yang lainnya Yang bisa menunjang Kemajuan toko bangunan Anda Dan masih banyak cara-cara yang lainnya Yang saya sebutkan itu adalah Yang paling jarang ditemukan oleh Para pemilik toko bangunan Gitu ya Untuk saudara-saudara semua Nah saya rasa itu dulu yang bisa Saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk Anda Jika ada yang ingin Anda tanyakan Atau Anda ingin berkonsultasi kepada saya Silahkan Anda bisa menghubungi saya secara langsung Atau menghubungi sama asisten saya Sama Mas Hadi Nomor kontaknya ada di deskripsi video ini Terima kasih Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Akhir kata Jika ada kebenaran yang saya katakan Itu semata-mata anugerah dari Allah SWT Tuhan yang maha kuasa Namun jika ada salah kata Saya pribadi mohon maaf Itu ya Saya Aba Ramdhani Pamit untuk dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih